Kumpul-kumpul di tengah, berhenti-berhentikan. Beginilah suasana penggebekan aktivitas penambangan pasir tanpa izin atau ilegal di sekitar kawasan hutan lindung di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Para pekerja penambang pasir ilegal tak dapat berkutik saat disergap tim buser dari Subdit 4 Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri. Dalam hal ini, polisi berhasil mengamankan 20 orang pekerja, 11 unit truk pengangkut pasir, dan 4 unit alat berat. Ada pun modus para pelaku dalam aktivitas penambangan pasir ini dengan sengaja menguruk pasir bukit pada malam hari. Pasir tersebut kemudian diangkut ke tempat pencucian dan penyulingan di daerah batu besar. Dalam satu malam, para pekerja berhasil mengangkut 70 hingga 80 truk pasir. Setelah melewati tahap pencurian, para pelaku kembali menjual pasir dengan harga Rp750.000 per truk. Kasubdit 4 Ditkrimsus Polda Kepri AKBP Wiwit mengatakan kegiatan ilegal ini sudah berlangsung lama. Aktivitas ini harus dihentikan karena dianggap mengancam lingkungan yang berpotensi menyebabkan banjir dan longsor. Dan itu sangat merugikan masyarakat yang banyak, masyarakat yang luas, khususnya masyarakat daerah nongsa. Apabila terjadi longsor, apabila terjadi bencana alam, siapa yang tanggung jawab? Dia tidak ada izinnya, dia mengambil untungan, keuntungan. Tetapi masyarakat banyak yang dirugikan. Apabila longsor, nanti bencana, polisi juga yang sibuk. Mas berapa banyak mobil yang diamankan, mas? Turk-turk ini, mas? Turk ada 11, ada 11 turk yang kita amankan. Kalau pekerjanya? Pekerjanya kita sedang periksa ada. Eskavatur? Kita juga sedang dipolisi lainnya, tapi sebisa mungkin kita akan bawa ke sini. Karena kita memang, karena malam hari, kesulitan sarana untuk mengangkut eskavatur, terpaksa kita polisi lain dulu. Untuk pemilik lahan sama penampungnya, gimana mas? Pemilik lahan, sedang kita kejar, sedang kita kejar malam ini juga. Untuk sementara, para pekerja dan barang bukti diamankan di Mapolda, Kepri untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan.